Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom ROM di Poco X3 Pro. Dan untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah Oxygen OS. Seperti biasa di sini kita akan lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Untuk versi Oxygen OS-nya ini sudah versi yang terbaru untuk saat ini. Kemudian untuk kernel bawaan di ROM ini sudah menggunakan Kangruk R29. Lalu untuk sekarang Oxygen OS di Poco X3 Pro ini menurut saya sudah bagus. Dan jika dilihat dari tampilan UI di sini sudah tidak seperti Oxygen OS yang dulu. Jika dilihat dari tampilan control panel untuk tampilan yang sekarang sudah mirip seperti tampilan Color OS-nya Oppo. Dan untuk tampilan UI settingnya juga di sini sudah berubah menjadi seperti ini. Untuk tampilan settingnya juga di sini sudah mirip seperti tampilan pada Color OS. Dan jika dilihat dari tampilan UI-nya di ROM ini menurut saya sudah bagus. Dari segi pandangan sudah enak dilihat dan cukup nyaman. Kemudian pada tampilan widgetnya di sini masih ada widget khas ala Oxygen OS dengan tampilan yang seperti ini. Untuk ROM ini sudah bisa jadi opsi bagi kalian yang mau pindah dari MIUI tapi gak mau ke OSP. Jadi untuk Oxygen OS ini sudah bisa jadi pilihannya. Pada kamera bawaan saya kira di ROM ini sudah menggunakan kamera dari Oppo ataupun kamera dari OnePlus. Dan ternyata untuk kamera bawaannya ini menggunakan Geekcam. Untuk kamera juga di sini sudah tidak ada masalah karena sudah bisa dipakai tanpa adanya masalah. Kemudian jika dilihat dari fitur di ROM ini masih bawaan fitur khas OnePlus. Cuma untuk tampilan UI-nya aja yang berbeda. Kemudian untuk opsi pengaturan tampilan sudah tersedia beberapa fitur untuk merubah tampilan. Seperti tema yang sudah ada di Temp Store. Kemudian ada juga pilihan warna. Ada juga pengaturan font. Dan tampilan ambient. Tapi untuk tampilan ambient ini kayaknya di sini gak bisa dipakai karena ketika saya coba di ambientnya ini gak ada muncul. Dan juga untuk tema jika kalian ingin memakai tema dari Temp Store kalian harus login dulu akun. Seperti akun MI pada MIUI. Dan kalau tidak login akun untuk temanya ini gak bisa dipakai. Lalu pada bagian layar dan tampilan ada tema gelap yang sudah bisa dipakai. Terus ada juga pengaturan untuk merubah resolusi layar. Tapi cuma tersedia pilihan Full HD+, Quad HD+, dan pilihan otomatis aja. Dan juga untuk refresh rate-nya ini hanya ada 2 pilihan saja yaitu 120 atau 60Hz. Kemudian untuk yang lainnya di sini seperti gesture hanya tersedia 2 pilihan saja. Di bagian pilihannya ini hanya ada 3 tombol navigasi atau Full Gesture aja. Lalu dari segi keamanan di ROM ini sudah paket komplit karena adanya fingerprint dan paste unlock. Tapi untuk paste unlocknya di sini belum bisa digunakan atau masih mengalami bug. Lalu untuk bug di ROM ini cukup banyak. Ya seperti biasa kalau ngomongin soal room portingan pasti selalu ada bug. Untuk bug pertama yang saya temukan yaitu berada di bagian pengisian daya baterai. Jadi bug di bagian ini gak bisa ngecas sambil HP dimatikan. Kemudian saat ngecas HP dalam keadaan hidup di sini tidak tersedia logo petir di dalam icon baterainya atau di pinggir icon baterainya ini. Jadi untuk mengetahui status charger terhubung atau tidaknya kita bisa lihat pada bagian layar kunci saja. Terus bagian kedua yaitu di bagian LED notifikasi yang tidak menyala. Entah itu dalam keadaan HP saat dicas ataupun saat ada notifikasi yang masuk. Selanjutnya pada bug yang ketiga yaitu pada bagian paste unlock yang gak bisa digunakan. Lalu bug yang terakhir ketika HP baru dihidupkan selalu ada notifikasi yang muncul dan bacaan gesture yang berhenti. Tapi itu gak berpengaruh. Ya jadi itu saja beberapa bug yang saya temukan. Dan semua bug itu gak begitu mengganggu ke pemakaian sehari-hari. Kemudian jika dilihat dari performa AnTuTu di ROM ini gak begitu tinggi karena masih belum mencapai angka 600 ribuan. Sedangkan hasil dari CPU throttling di ROM ini hasil grafiknya bisa menghasilkan grafik seperti ini. Tapi jika digunakan untuk bermain game seperti PUBG Mobile di ROM ini sudah cukup rekomendasi. Entah itu mau main sambil record ataupun tidak gameplaynya sudah bisa berjalan stabil. Untuk settingan saya memakai settingan smooth 90 fps. Tapi jika dilihat dari indikator di bagian fps, fpsnya gak bisa nyentuh di angka 90an. Tapi untuk gameplaynya menurut saya sudah cukup nyaman dan jarang ada frame drop. Lalu untuk ROM ini juga ada fitur game modenya. Dan untuk menu game modenya masih mirip seperti yang ada di MIUI. Cuma disini sudah ada indikator untuk menampilkan info fps, GPU, dan CPU saat sedang bermain. Sedangkan di MIUI itu belum bisa menampilkan info indikator seperti ini. Dan harus di scroll dulu ke bagian game turbo nya saat sedang bermain game. Maka untuk info indikator seperti ini akan muncul. Selanjutnya untuk game Mobile Legends sudah pasti tidak ada masalah. Gameplaynya sudah smooth di settingan grafik rata kanan. Cuma kalau game Mobile Legends ini saya menemukan frame drop. Tapi itu cuma sekali aja selama saya menggunakan ROM ini untuk bermain game Mobile Legends ini. Untuk ketahanan daya baterai menurut saya di ROM ini biasa aja gak begitu hemat ataupun boros. Jadi untuk ketahanan daya baterainya ini masih biasa aja. Dan untuk ROM ini menurut saya sudah cukup rekomendasi meskipun ada beberapa bug. Tapi untuk bugnya itu gak begitu mengganggu ke performa ataupun pemakaian sehari-hari. Jadi menurut saya ROM ini untuk sekarang sudah rekomendasi bagi kalian yang bosan dengan MIUI tapi gak mau pindah ke AOSP. Untuk multitasking juga di ROM ini sudah bagus tapi gak sesmooth AOSP. Untuk perpindahan aplikasi smoothnya masih mirip seperti MIUI. Tapi untuk aplikasi yang sudah dibiarkan lama lalu kita mau membukanya lagi untuk di ROM ini sudah jarang ada yang memulai ulang. Oke jadi untuk pembahasan di ROM ini hanya itu saja. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.